Beginilah kondisi pasar Leimena, pasar Kota Jambi pasca penertiban yang digelar petugas Rabu Malam. Tampak sejumlah pedagang masih memungut sisa lapak yang dihancurkan pasukan gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI. Pedagang kaki lima di pasar ini akan menempati kios baru di jalan W.R. Supratman yang telah disediakan Pemkot. Bahkan Kamis pagi, sebagian pedagang sudah mulai menempati kios baru yang disediakan. Menurut kesepakatan pedagang kaki lima dengan pihak dinas pasar, para pedagang kaki lima diharuskan membayar uang 1 juta rupiah untuk membuat lapak yang baru. Namun sejumlah pedagang mengeluh karena kualitas lapak baru tidak bagus karena hanya dibuat dari triplek. Meski mendapat paksaan dalam relokasi ini, namun sejumlah pedagang mengaku pasrah dan mengikuti aturan main Pemkot. Pedagang mengaku hanya dapat mengikuti ketentuan yang telah diatur Pemkot. Terlebih saat ini telah disediakan tempat relokasi yang baru. Supaya tempat diperhatikan lagi lah. Terkait ini dikasih di ini Pak ya, ada biayanya juga Pak ya. Ya biaya pemikiran kota itu lah. Berapa Pak? 1 juta. 1 juta. Surya Kurniawan, Jambi TV.